Kelompok Tani Ternak KTT maju bersama Desa Klegen Rejo, Kecamatan Klirong, dengan 20 orang anggota. Saat ini memiliki 30 ekor sapi jenis peranakan Ongol atau PO. 20 ekor diantaranya merupakan sapi bantuan Pemkap Kebumen untuk perbibitan sapi PO. KTT maju bersama selalu berusaha untuk mesejahterakan anggotanya. Menurut Ketua KTT maju bersama Sigit Yulianto, berbagai cara dilakukan oleh dirinya dan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan milik KTT untuk ditanami rumput pakan ternak sejenis rumput gajah. Menurut Sigit, hasil panen rumput gajah biasanya dijual, di mana hasilnya dikumpulkan untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, KTT maju bersama juga mengolah dan memanfaatkan kotoran ternak menjadi produk yang bermanfaat seperti pupuk kompos dan biogas. Untuk kompos, biasanya dimanfaatkan oleh petani sekitar untuk memupuk tanaman pertanian mereka. Sementara untuk biogas, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memasak. Menurut Sigit, saat ini ada 4 orang warga sekitar kandang yang memanfaatkan biogas milik KTT maju bersama. Gas yang dihasilkan juga berwarna biru, sehingga proses memasak menggunakan biogas menjadi lebih cepat. Lebih jauh menurut Sigit, warga yang memanfaatkan biogas untuk memasak tidak dipungut biaya alias gratis. Mereka bisa memanfaatkan biogas kapanpun mereka inginkan. Jadi untuk kotoran sapi di kelompok kami, selain dipakai untuk pupuk, kita juga manfaatkan kotoran sapinya buat gas. Jadi kita punya biogas yang dari kotoran sapi terus dimanfaatkan untuk gas. Jadi tidak cuma kita dari kelompok yang menikmati, juga dari warga sekitar juga menikmati adanya biogas. Sigit berharap keberadaan KTT maju bersama yang pernah menjadi juara dua lomba KTT berprestasi tingkat Jawa Tengah tahun 2023 ini, tidak cukup untuk kesejahteraan anggota saja, namun bisa ikut mensejahterakan warga sekitar. Terima kasih.